Intro Ini adalah kita memperlihatkan bentuk dari desain transistor MOS sendiri Kemarin sampai di sini Jadi ini adalah bentuk penampang daripada sebuah transistor MOS Kita terlihat di sini ada gate nya Kemudian ada divusi untuk terminal source N Gunakan N plus pada N MOS Dan N plus juga pada drain nya Kemudian di sini ada overlap area Ada sedikit overlap di sini Harusnya memang pas Tapi di sini ada karena ketidaksempurnaan proses Maka ada sedikit overlap di sini Kalau kita pandang daripada transistornya sendiri Kemudian ini dipisahkan dengan silikon okside Merupakan isolator Dan di bawah poli ini dia sangat tipis sekali Nah ini adalah terkait dengan pembentukan kanal Antara source dan drain di bawah gate ini sendiri Nah kalau kita lihat bentuk layout nya Bentuk layout nya sebenarnya sangat mudah Yaitu divusi N nya Kita buat kotak Kemudian kita buat divusi Kita buat lapisan poli silikon yang ada di sini Nah di sini Kalau kita lihat Ada daerah efektif nya sebenarnya Seperti ini Yang untuk source ini Daerah efektif itu kita hitung dari Yang terbuka di sini Sebentar ini daerah overlap nya Nah ini yang kita sebut dengan active area Yang daerah memang terbuka Kontak dengan source dan drain Kalau sudah lihat yang arsir ke kiri ini Ini adalah bagian kontaknya Kontak nanti dihubungkan dengan pin Nah dari parameter design sendiri Jarak daripada source ke drain ini Kita sebut dengan L Kemudian lebar daripada gate nya sendiri Kita sebut dengan W atau W Nah ini merupakan parameter daripada arus Benarnya Arus itu adalah Mu NCOX W per L Baik itu di daerah triode Baik itu di daerah saturasi Kemana rumus-rumusnya sudah kita jabarkan Ini adalah lapisan-lapisannya Dia akan dibedakan dengan warna atau pattern nya Karena kita hitung putih Kita membedakan dari pattern nya sendiri Ada yang metal 1, metal 2 Kontak, diffusi, and well dan lain sebagainya Nah ketika dia menjadi transistor Kita tidak hanya membuat sederhana seperti tadi Kita biasanya membuat transistor itu Kalau tadi kan hanya kontak saja ya Kotak dari video diffusi Nah disini Kalau saudara lihat W nya Lebarnya itu lebih besar Lebih tinggi Sehingga transistor itu biasanya lebih tinggi Ya Karena ini perbandingan daripada Jarak Daripada source ke drain atau L Ya Dibanding dengan lebarnya Itu lebarnya jalan lebih tinggi Supaya arusnya lebih besar Maka transistor Akan cenderung Seperti ini biasanya Ya Nah kemudian Ini polisilicon Ini diffusi Eh sudah melihat gak ya Nggak ngelihat ya Pointernya Oh maaf Kayak gini nih polisilicon nya Ya Ini diffusinya Kotak seperti ini Nah kemudian Karena Difusi Atau source Atau drain ini juga harus terhubung Ke daerah luar Menggunakan metal Maka kita membuat kontaknya Jadi ini adalah metal sebenarnya Dan metalnya dihubungkan dengan diffusinya Melalui kontak Kontaknya yang ada segi Apa namanya itu Ada menyilang-menyilangnya Ini adalah kontaknya Artinya kalau kontak itu Antara metal dengan diffusinya itu Terhubung Ya Terhubung secara langsung Ya Jadi ini sebenarnya metal yang ada disini tuh Kalau kita lihat dari gambar penampang tadi Adalah yang ini Ya Ini metalnya Ya ini diffusinya Ya Jadi dia overlap seperti itu Ya Nah ini Ini untuk adalah untuk NMOSnya yang kiri ini Ya Jadi ini ada diffusi Ada active area Kemudian ada metal Ya Kemudian ini ada polisilicon nya Itu merupakan komponen-komponen daripada Transistor Tersebut Selanjutnya Selanjutnya Ya Kalau kita lihat Yang PMOS Ya Itu Desainnya mirip Ya Desainnya mirip Perbedaannya adalah Dia ada Well nya Jadi ada N-well Dan diffusinya disini adalah P-diffusion Ya Jadi disini makanya kita buat Agak tua P-diffusion itu Ya Jadi yang ini well Yang arsiran disini Kemudian polisilicon Ya Kemudian kontak Sama Meskipun pada Kenyataannya nanti Biasanya PMOS Lebih Tinggi Daripada yang N-MOS Ya Sampai disini Ada pertanyaan Paham ya Gambarnya kenapa Seperti itu Ya Baik Saya lanjutkan Ya Disini Jadi gambar yang terakhir Setelah kita proses Itu panjang L Dan lebar WI Secara fisik Tidak akan sama Dengan yang kita Desain di awal Ya Akan terjadi Pergeseran Yang sebesar L integer Ya Dia ada L efektif Ada L Int Itu Ya Ininya lah Deviasinya gitu ya Jadi ada L efektif Dan W efektif Setelah dia diproses Jadi maksudnya Waktu didesain Kita di komputer Sebenarnya Persis ya Tapi waktu sudah jadi Akan ada Noise-noise Atau koreksi Yang harus kita lakukan Nah ini bentuk yang terjadi Ya Jadi L nya Tadi kan panjangnya Full dari sini Kesini Gitu ya Tapi ternyata Ketika kita membuat Difusi N Untuk source Itu dia ngeleber Gitu ya Kanan Begitu juga yang Drain Ya Dia melebar Sehingga yang jadi kanan Yang menjadi L efektif Yang ada di sini Ya Ya ini akibat daripada Daerah overlap Yang disebut dengan L Int ini Ya Ini akan mempengaruhi Karakteristik daripada Transistor Kalau gambarnya Kalau gambarnya Mas sama aja Tapi waktu setelah diproses Akan terjadi Ketidak Idealan Seperti ini Ya Nah ini Kita sebut dengan Efektif channel length Ya Jadi Kalau kita sebut Ini adalah L Channel length nya Kemudian Akibat Daripada Oh wow Ini hal lain Ya Jadi Gini Kita tahu bahwa Kalau di daerah Saturasi Ya Itu VDS nya Kalau kita tingkatkan Maka tegangannya Akan Konstan Ya Namun pada Kenyataannya Ini tidak seperti itu Akan terjadi Ada titik Pinch off Ya Jadi kalau kita kembali Kepada Karakteristik Daripada Transistor kemarin Idealnya kan seperti ini Ini adalah VDS Ketika VDS Ini lebih besar Daripada VGS Min VT Maka idealnya adalah Konstan Harusnya 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 Konstan Namun Di kanal sendiri Kalau VDS nya Ditingkatkan Ternyata Efektif Channel length nya Menurun Jadi harusnya Ini tadi Panjangnya Pas sampai disini Resource Kedrin Ternyata dia Memendek Seperti ini Ya Jadi channel length nya Akan terkurangnya Delta L Nah ini Akan mempengaruhi Kepada Arus Kita tahu Kita menggunakan Arusnya Di persamaan Disaturasi Bahwa IDS Setengah K IDS itu adalah KNW per L Kalau aslinya VGS Min VT Kuadrat Nah karena Delta L nya itu Berubah Ya Maka kita Kasih faktor Disini Satu Tambah Delta L Per L Ya Kemudian Kalau kita Anggap Bahwa Delta L Per L Itu Kecil Daripada Satu Dan Sebanding Dengan VDS Ya Maka kita Maka kita Bisa mengganti Persamaan Delta L Per L Ini menjadi Lambda Absen Per L Ya VGS Min VT Ini sama Ya Sehingga Persamaan Akhirnya Setengah KN Absen W per L VGS Min VT Kuadrat Satu Tambah Lambda VDS Kalau kita Ukur Ya Jadi mana Lambda ini Ini adalah Tadi Ya Lambda Absen Per L Ya Nah Kalau kita Lihat Kita bandingkan Ini dengan Persamaan Arus Pada Kondisi Saturasi Ya Sekarang ada Perbedaannya Ada penambahan Faktor Lambda Ya Nah Penambahan Faktor Lambda Ini Efeknya Adalah Seperti Ini Jadi Di daerah Saturasi Itu tidak Konstan Arusnya Tapi juga Bisa Meningkat Ya Terjadi Kenaikan Arus Ya Nah Berapa besar Gradien Kenaikannya Ini Ya Sebenarnya Ini sama Kalau kita Tarik Garis lurus Ini Maka Dia akan Melakukan Terjadi Interseksi Dengan Sumbu X Di titik Minus Satu Per Lambda Ya Jadi Jadi Kalau Lambda Kecil Bekali Ya Maka Sudah Lihat Bahwa Sebenarnya Dia akan Arusnya Konstan Tapi Kalau Lambda Nya Besar Ya Besar Berarti Dia dekat Nol Maka Perbedaannya Signifikan Ya Bahwa Di daerah Saturasi Arusnya Itu Nambah Ya Dari Nilai Terbentuk Sampai Sini Ada Pertanyaan Ini Kemarin Daerah-daerah Kerja Daerah Linier Daerah Saturasi Nah Ini Ketika Daerah Saturasi Kalau Kemarin Ini Konstan Pada Kenyataan Tidak Konstan Tetap Kemirikan Slope Yang Mana Dia Berhubungan Dengan Sumbu Horizontal Itu Di Minus Satu Per Lambda Ya Dan Ini Kita Namakan Dengan VA Ya Dan Disini Nilain Minus VA Ya Ada Ada Pertanyaan Ya Pak Tadi kan Dijelaskan Kalau misalnya Kanalnya Berbanding Terbalik Dengan IDS Ya Pak Seliring Meningkatnya VDS Iya Baik Ada Kondisi Dimana Misalnya VDS Terlalu Tinggi Sampai Tidak Terbentuk Kanalnya Lagi Gitu Pak Tapi kan Secara Kayak Gitu Harusnya IDS Meningkat Apakah Tapi kan Karena Tidak Ada Kanal Yang terbentuk Harusnya Tidak Ada IDS Gitu Berarti Ada Batas Juga Naiknya Gitu Pak Batas K VDS Iya Batas Sampai Sudah Apa Kanalnya Nggak Terbentuk Sampai Ujung Ujung Lagi Gitu Ya VDS Kalau Ditingkatkan Seperti ini Kalau yang Idealnya VDS Ditingkatkan Berapapun Harusnya Tetap Tapi tentu Di Junction Sendiri Ada Ada Maksimum Tegangan Maksimum Sampai Dia belum Terjadi Breakdown Sama Seperti Dioda Kalau Dioda Kita Tegang Divers Terlalu Tinggi Dia bisa Breakdown Seperti itu Kira-kira Tetap Ada Tetap Ada Batasan Dari Segi Junction Sendiri Ya Oke Pak Baik Pak Terima kasih Pak Nah efek ini Kita sebut dengan Efek Channel Length Modulation Ya Ya Dan Kalau kita Lihat Fungsinya Ya Super Lambda Itu Bisa Dekat Dengan Tick 0 Bisa Jauh Ya Nah Kita Perbedaannya Di sini Ya Kalau Lambdanya Itu Panjang Ya Kalau Lambdanya Panjang Harusnya Apa Tidak Terbalik Ya Jadi ini akan Berpengaruh Kepada VA Vanya Sendiri Jadi Kalau Short Maka VA Akan Dekat Dengan 0 Ya Jadi Kalau Lambda Yang Terlalu Dekat Ya Dia akan Dekat Dengan 0 Itu Problemnya Nanti Di Daerah Saturasi Harusnya Bisa Berubah Dengan Cepat Tergantung Dari VDS Tapi Kalau Panjang Ya Maka Dia akan Lebih Jauh VA Sehingga Di Darah Saturasi Akan Lebih Konstan Harusnya Nah Efek ini Kita sebut Dengan Efek Channel Lang Modulation Jadi Kalau Channel Lang Pendek Ini Berpengaruh Ya Jadi Disini Untuk Itu Maka Jarak Sosdenya Dibuat Akan Lebih Besar Tapi Tentu Berakibat Transistor Lebih Besar Ya Kalau Disini Kita Lihat Bahwa Lambda Lebih Besar Lebih Bagus Performance Di Daerah Saturasi Ini Kita Lihat Juga Kalau L Nya 340 Dan Ini Kalau L Nya Di 500 Dan 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 Oke Jadi Effect Channel Modulation Lebih terlihat Pada dimensi Yang lebih Kecil Ketika L Nya 34 Banding Pada Transistor Dengan Dimensi 0,5 Ini Memangkan Challenge Juga Orang Berumah-lumah Untuk Mengecilkan Transistor Tetapi Kalau Terlalu Kecil Efek Channel Modulation Ini Akan Lebih terlihat Itu Channel Modulation Nah Berikutnya Adalah Masalah Ledge Up Ini Jadi Suatu Hal Yang Penting Juga Ini Terjadi Pada Transistor PMOS Kita Menggunakan Nwell Nah Kalau Apabila Nwell Dibiarkan Floating Jadi Nwell Kalau Tidak Dikonek Kemana-mana Dibuat Floating Maka Apabila Terminal Drain Diberi Nilai Positif Ada VDD Dan Nwell Memiliki Potensial Lebih Rendah Karena Diatid Floating Lebih Rendah Sehingga Dapat Terbentuk Dioda PN Jadi Kita Tahu Bahwa Disini P Untuk Drain Kemudian Disini N Nwell Kalau P-nya Tinggi N-nya Rendah Jadi Dia bisa Mengalirkan Arus Apalagi Bulb Nya Disini Juga Rendah Lebih rendah Lagi Sehingga Ada arus Mengalir Dari drain Ke Ground Ini bisa Mengakibatkan Mengairnya arus Dari VDD Ke Substrat Atau Ground Nah Ini Tidak Diinginkan Ini Semacam Arus Bocor Kalau VDD Ke Ground Itu Bukan Sinyal Sehingga Ini Sangat Memboroskan Lagi Jadi Ini Ada P Di Daira Drain Kemudian Disini W N Dan L Potensial Lebih rendah Ini PN Ini Sudah On Dalam Satu Dioda Kemudian Kalau P Lebih rendah Lagi Potensialnya Bisa Jadi Dari Drain Ke Ground Nah Proses Ini Disebut Dengan Kejadian Ini Disebut Dengan Latch Up Jadi Dengan transistor Kita Bisa Rusak Sistem Tidak Bisa Jalan Nah Untuk Menghindari Itu Apa Yang Kita Lakukan Yang Kita Lakukan Adalah Di Wel Jangan Sampai Potensialnya Lebih Rendah Supaya Potensialnya Tidak Lebih Rendah Maka Kita Konekkan Wel Itu Dengan Tegangan VDD Berarti Dia Sama Dengan Drain Jadi Kita Tambahkan Disini Terminal Untuk Meningkatkan Potensial Daripada Wel Ini Asal Lihat Bedanya Disini Karena N Plus N Wel Maka Kita Harus Menggunakan Disini N Plus Supaya Bisa Connect Secara Fisik Jadi Disini Kita Menghubungkan N Wel Dihubungkan Ke VDD Melalui Penambahan Kontak Difusi N Plus Jadi Ini Kita Sebut Dengan Kontak Jadi Tidak Bisa Kita Nya Metal Langsung Connect Konek 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 P Sehingga Reverse Bias Jadi Tidak Ada Hubungan Antara VDD Dengan Ground Nah Ini Bisa Menghindari Terbentuknya Dioda Tadi Dioda Seperti Ini Bisa Terhindari Ini Dioda Timbul Karena Potensial Lampada N L Lebih Rendah Baik Sampai Sini Ada Pertanyaan Saya Ingin Bertanya Pak Berarti Kalau Misalkan N Well Itu Selalu Diberi Muatan Dari VDD Berarti Sebenarnya Selalu Ada Arus Bocor Dari N Ke Bulk Yang P Tipe Enggak Karena Dia Terbalik Diodanya Itu kan Diodanya Yang P Tapi Dikas Ke Ground N Malah Kita Kasih Positif Jadi Reverse Bias Terbalik Ya 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 Justru Kalau Kita Enggak Beri VDD Ya Dari P Yang Substrat Boc Itu Lebih Tinggi Tegangannya Daripada Weld Akibatnya Diodanya On Ya Oke Nah Ini Nanti Terkait Dengan Bagaimana Kita Mendesain Kalau Untuk Mendesain Kita Nanti Akan Menghubungkan Hal Ini Dari 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 Weld Kita Tambahkan Kontak Kita Konekkan Ke Drainer Jadi Ini Nanti 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 Mengaruhi Cara Kita Mendesain Hal Hal Yang penting Sekarang Kita Tunjukkan Fenomena Fenomenanya Dulu Bahwa Kayak Tadi Gate Length Supaya Tidak Terjadi Ini Channel Length Modulation Jangan Terlalu Panjang Juga Kemudian Disini Supaya Tidak Ada Kondisi Latch Up Di Bagian Weld Kita Harus Konekkan Ke VDD Nah Itu Tadi Kita Bicara Tentang Yang PMOS Nah Bagaimana Dengan NMOS Nah NMOS Kondisinya Sama Ini N Ini P Kalau N Dan P Gini Kalau N Tegangannya Rendah Yaitu Ground P Lebih Tinggi Maka Bisa Jadi Nanti Ini Diodanya Juga On Diodanya On Bisa Juga Terjadi Latch Up Nah Makanya Disini Untuk NMOS Kita Melakukan Hal yang Sama Sebenarnya Ya Kalau Di NMOS Jadi Kita Menambahkan Satu Lagi Kontak Disini P Itu Connect Dengan P Plus Kemudian Dikasih Ini Sama Sama Ground Jadi Nanti Potensial Daripada P Dan N Ini Sama Akibatnya Tidak Akan Membentuk Dioda Yang Bisa Menyebabkan Shark Ya Seperti itu Ya Jadi Ketika Membuat Transistor Nanti Ini Perlu Dicatat Bahwa Kita Harus Menambahkan P Plus Di NMOS Dan Menambahkan N Plus Di Itu Di Di P Mose Nah Bagaimana Betuk Transistor Jadi Seperti Ini Kalau Kita Membuat P Mose Dan NMOS Nah Ini Yang Sebelah Kiri Sebelah Kiri Ini Adalah Transistor Daripada NMOS Jadi Ini Adalah Difusi Kemudian Ada Kontakt Ini Kotak Ini Kontak Kemetal Gitu Jadi NMOS Sementara Di P Mose Bentuknya Adalah Disini Kita Tambahkan Kontakt Setelah Transistor P Mose Kita Tambahkan Kontakt P Mose Disini Sebut Juga Kontak Polarisasi Dan Di NMOS Kita Bahkan Satu Kotak Satu Kotak Juga Bahannya Perlu Sudah Perhatikan Kalau Di P Mose Kan Difusinya P Plus Tapi Kalau Yang Ini Karena Fungsinya Adalah Untuk Mengkonekkan Dengan Well Dimana Well N Maka Kita Menggunakannya N Plus Bukan P Plus Bisa Dipahami N Kan M Oke, ada ini, ada pertanyaan. Dari saya belum, Pak. Jadi apa aja dari kiri? Dari saya belum, Pak. Jadi yang kiri itu adalah kontak ya. Yang berikutnya ini, Pak. Ini gambar apa yang berikutnya ini? Mohon maaf, Pak. Sepertinya yang Bapak tampilkan tidak terlihat, Pak. Di sini masih stuck di penambahan polarisasi pada substrat yang tipe NMOS, Pak. Lihat, yang kalian lihat apa sekarang? Judulnya? Penambahan polarisasi pada substrat. Oh, kok nggak nyampe ya? Yang berikutnya belum keluar ya? Dari tadi saya jelasin beda ini. Ini belum keluar nih sekarang? Belum, Pak. Ya, jadi intinya ini yang ada penambahan kontak. Bagian kiri ini penambahan polarisasi. Ini untuk di NMOS. Yang di PMOS juga ada penambahan kontak. Ini pakai N+. Nah, setelah selesai, nanti kalau kita gandengkan ini yang PMOS. Ini ada penambahan kontak di sebelah kanannya. Yang NMOS, ini juga ada di sebelah kiri. Ada penambahan kontaknya. Sudah kelihatan sekarang. Judulnya layout NMOS dan PMOS. Kalau di saya masih belum berubah, Pak. Kalau yang lain, berubah nggak? Di saya juga belum, Pak. Sama, Pak. Di saya juga tidak, Pak. Saya sudah berubah. Kok bisa gitu ya? Oke, saya sekarang yang ini. Kondisi lach up pada si MOS inverter. Iya, Pak. Iya, jadi tadi yang ada penambahan itu nanti kalau ini yang NMOS. Sebelah kiri, yang ini NMOS. Maka di sebelah kirinya lagi, kita harus menambahkan set kontak dengan P+. Jadi kalau sudah harus ingat, ini N+, N+, di sini ada P+. Kemudian di sisi kanan, ini adalah PMOS-nya. Kita harus menambahkan juga kontak N+, di sini. Jadi kalau sudah lihat, NMOS pakai N+, di sini di PMOS juga ada N+. Ini untuk menghindari dari kondisi tadi. Bahwa ada jalur langsung ke ground ya. Yang mengiribatkan itu short circuit. Kita sebut dengan lach up. Untuk masing-masing transistor tersebut. Jelas ya? Nah, kalau dia menjadi CMOS, kalau di CMOS itu kita adalah menggabungkan NMOS dengan PMOS. Nah, ini juga bisa kita analisis dengan cara yang lain. Sama seperti tadi sebenarnya. Tapi ini kita lihat analisis yang lain ya. Jadi ini yang sebelah kiri adalah NMOS-nya. Ada N+, N+. Kemudian ini gate-nya. Kemudian ini yang PMOS. Ada P+, P+. Nah, kita tahu bahwa di sini polaritasnya adalah N, kemudian ke P. Kemudian ke, ada, di sini tuh ada well lagi, N lagi. Jadi, N, P, N, P. Gitu ya? Hubungannya. Ya? Nah, ini akan membentuk struktur transistor. Transistor. Kita sebut dengan SCR. Silicon Control Rectifier. Dengan struktur seperti ini. Jadi ini N, pindah ke P, substratnya. Kemudian well-nya N lagi. Kemudian di sini ada P. Jadi ini membentuk satu transistor. Ini membentuk satu transistor. BJT. Nah, kalau ini di sini, kita lihat di sini antara base dan kolektor-nya ini. Oh, maaf. Masih melihat punya saya enggak? Masih, Pak. Oke. Ya, jadi... Ya, jadi bentuknya seperti SCR seperti ini. Dan ini bentuk di sini seperti ini itu agak sedikit berbahaya. Bahwa di sini ada transistor. Kemudian di sini ibaratnya bias daripada transistor itu ada resistor. Nah, kalau ada tegangan di sini maka transistor ini akan on. Dan di sini juga kalau ada tegangan di sini karena ada resistansi di sini maka dia akan on. Kalau dua transistor ini on pada CMOS ini juga akan mengibatkan short circuit antara drain dengan source. Nah, ini juga berbahaya. maka dari itu ini juga akan timbul latch up. Kalau tadi latch up itu kalau kita tinjau dari masing-masing transistor NMOS dan PMOS ini kalau kita tinjau dari ketika kita menggabungkan NMOS PMOS membentuk CMOS. nah, ini akan timbul latch up. Nah, maka dari itu supaya tidak terjadi latch up tadi nah, kondisi latch up ini pada supaya tidak terjadi kondisi latch up ini maka kita seperti petunjuk tadi penambahkan kontak tambahan. kontak tambahan ini kita sebut dengan top tie. Nah, ini adalah kondisi ketika tidak menggunakan kontak tambahan ya maka maka dia akan timbul bisa short seperti tadi ya dan disini NWNnya floating. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.